Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dalam mata kuliah pendidikan Pancasila Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam sejarah kejian bangsa Tentu saja pelajaran ini sudah seringkali kalian pelajari di bangku sekolah Jadi pasti tidak akan sulit untuk memahami materi sejarah Pancasila ini Oke kita langsung saja mulai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia Jadi di pertemuan tatap muka kita sebelumnya, saya sudah menyampaikan ada empat landasan untuk mempelajari Pancasila. Yang pertama yaitu landasan historis. Apa itu landasan historis? Saya akan flashback sedikit, saya akan ulang sedikit yaitu secara nilai-nilai Pancasila telah dimiliki dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Nah nilai-nilai yang sudah diaku ini seperti pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, sikap tolong menolong menghormati, persatuan dan kesatuan adanya beberapa kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit dan yang lain-lain. Kemudian ada juga tradisi gotong royong dan musyawarah mufakat, serta sikap mengakui dan menghormati hak dan kewajiban Nah yang pertama kita akan mempelajari tentang Pancasila dalam sejarah kerajaan di Indonesia Apa saja? Bukti-bukti nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam sejarah kerajaan di Indonesia yang pertama kita lihat di kerajaan pertama kerajaan Hindu pertama di Indonesia yaitu kerajaan Kutai Nilai-nilai Pancasila ini ditemukan ketika penemuan Prasasti Yupa yang menceritakan tentang bagaimana Raja Mula Warman melakukan kenduri dan memberi sedekah sapi kepada para Brahmana Jadi Prasasti Yupa ini dibangun oleh para Brahmana sebagai tanda terima kasih kepada Raja Yang Dirmawan dan bermurah hati karena telah melakukan kenduri dan memberikan sedekah kepada para Brahmana Prasasti tersebut menunjukkan meskipun pada zaman sejarah telah menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan melalui kenduri dan sedekah Kemudian di kerajaan Sriwijaya sistem pemerintahan Sriwijaya tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan seperti pegawai pengurus pajak harta benda kerajaan kemudian juga ada rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung hingga terdapat patung-patung suci jadi patung-patung suci ini kan dianggap sebagai simbol dari Tuhan simbol dari Dewa dari Tuhan sehingga dapat dikatakan pada zaman Sriwijaya penduduknya atau masyarakatnya sudah memiliki kepercayaan dan ini merupakan pengamalan nilai-nilai religius atau ketuhanan kemudian semangat patriotism patriotism dan perjuangan terlihat dengan perjuangan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar pertama di Indonesia karena perjuangan Sriwijaya untuk mendapatkan atau menyatukan daerah-daerah lain menjadi satu wilayah di bawah perkuasaannya selagi itu yaitu kerajaan Kalingga pada abad ke-4 ke-7 Raja Sanjaya membangun Candi Kalasan untuk menghormati atau menyembah Dewa Tara dan sebuah uyhara untuk mendidak Buddha selain itu terdapat juga Candi Borobudur yang dibangun pada jaman Shailendra dan juga Candi Prambanan pembangunan candi menunjukkan fakta bahwa bangsa Indonesia telah mengembangkan sikap toleransi beragama dan humanisme dalam pergaulan kemudian selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit nilai-nilai pancaksila dalam Kerajaan Majapahit ini dapat dilihat dari semangat menyatukan wilayah Nusantara jadi kita tahu sendiri bahwa Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya bertekad untuk menyatukan bangsa wilayah-wilayah lain di seluruh Nusantara menjadi satu dengan Kerajaan Majapahit kemudian di pada pada zaman Kerajaan Majapahit masyarakat berdampingan hidup berdampingan dengan damai karena pada saat itu banyak masyarakat yang mengantar agama Hindu dan Buddha tapi mereka masih tetap bisa hidup damai berdampingan dengan damai kemudian di dalam pada masa Kerajaan Majapahit ada seorang Empu yaitu Emputan Tular yang telah menulis kitab Negara Kartagama di kitab itulah ditemukannya istilah Pancasila selain itu kitab Suta Soma Karangan Emputan Tular juga memiliki semboyan binika tonggal ika yang melambangkan bangsa terdiri dari berbagai unsur seperti rakyat suku adat istiadat golongan dan kebudayaan jadi pada masa itu pada masa Kerajaan Majapahit ini sudah sadar bahwa ternyata di wilayahnya itu ada berbagai macam unsur bangsa yang terdiri dari rakyat suku adat istiadat golongan kebudayaan dan yang lain-lain jadi sejak zaman Majapahit pun orang-orangnya itu sudah sadar tentang diversifikasi atau pluralisme yang mereka miliki kemudian aspek historis Pancasila itu bangsa Indonesia semenjak dulu telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan persatuan toleransi dan lain-lain bangsa Indonesia sejak zaman leluhur telah memiliki kepribadian yang leluhur ditunjukkan dengan kehidupan bersama yang dalam religius dan memiliki pemimpin yang berwibawa contohnya tadi Raja Mula Warman dari Kutai kemudian Raden Wijaya Haja Murug dari Majapahit dan lain-lain selanjutnya kita akan mempelajari tentang Pancasila dalam masa penjajahan dan pergerakan nasional menuju merdeka nah jadi pada masa kemerdekaan itu semangat besar dorongan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda itu didasari dari semangat Majapahit dan Sriwijaya kemudian bangsa ini juga mulai menyadari adanya politik David Emperor atau politik pecah belah politik adu domba yang dilakukan oleh penjajah Belanda untuk mendapatkan kekuasaan di Indonesia politik adu domba ini kemudian berhasil memecahkan perjuangan yang bersifat kesukuan dan kedaerahan perlawanan mengusir penjajah sudah dilakukan dari ujung timur hingga ujung barat di timur ada Maluku dipimpin oleh Patemura kemudian di Balembang ada Baharudin di Minangkabu ada Imam Bonjol dengan Perang Padiri kemudian di Yogyakarta dan Jawa Tengah ada perlawanan dari Pangeran Diponegoro di yang paling berat di Aceh ada Panglima Polnglim Tengku Umar Cudnya Adin dan di Tanah Batak ada perlawanan dari Sistengah Mengerja dan Rakyat Batak perlawanan rakyat ini menunjukkan rasa patriotisme dan cinta Tanah Air untuk melawan penjajah kemudian juga muncul-muncul organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Jong Jawa Jong Minah Esa Jong Selebes dan Batak dan yang lain-lain jadi pada masa organisasi ini mereka semua masih bersifat kedaerahan jadi anggotanya sangat eksklusif sesuai dengan golongan mereka sendiri misal kalau Jong Jawa itu ya isinya semuanya orang Jawa atau pemuda kaum Betawi ini ya tentunya semua anggotanya bersuku Betawi kemudian muncullah organisasi pergerakan nasional yang dipelopori pertama oleh Budi Utomo jadi Budi Utomo ini lebih pada gerakan sosial ya yang memperjuangkan pendidikan kemudian juga kesehatan rakyat kemudian syarikat dagang islam yang lebih berfokus pada peningkatan ekonomi syarikat islam nah indisi parte ini partai politik pertama yang ada di Indonesia kemudian partai nasional Indonesia dan yang lain-lain dan kemudian pada tahun 1928 tepatnya pada tanggal 28 Oktober terjadilah sejarah besar yang mampu mencetak atau memberikan atau menjadikan sejarah yang luar biasa untuk melihat bagaimana tekat para pemuda menyatukan semangat untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan sumpah pemuda ini menerobos batas-batas sentimen etno-religius dan menawarkan fantasi inkorporasi baru berdasarkan resepsi kewarganegaraan atas dasar solidaritas kesamaan tumpah darah bangsa dan bahasa jadi dasarnya itu bukan atas dasar kesamaan suku ataupun kesamaan golongan tapi melampaui batas itu semua yaitu batas kesamaan tumpah darah bangsa dan bahasa kemudian pada masa prakemerdekaan dokter rajiman budioningrat selaku ketua badan dan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPKI meminta kepada sidang untuk mengepukakan dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tampil berturut-turut berpinteto untuk menyampaikan usulannya tentang dasar negara ada tiga orang yaitu Muhammad Yamin Supomo dan kemudian Soekarno kita lihat satu-satu bagaimana usulan mereka nah jadi usulan dasar menurut Muhammad Yamin ini jadi disampaikan yang pertama secara lisan yaitu perkebangsaan kemanusiaan ketuhanan kerakyatan dan kesejahteraan rakyat kemudian pada usulan tertulis usulan tertulis ini lebih disempurnakan lagi yang pertama yaitu ketuhan yang maha esa kebangsaan persatuan Indonesia rasa kemanusiaan yang adil dan beradab kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi kalau redaksional Pancasila saat ini ini yang paling mirip yang paling identik itu dengan usulan dasar negara dari Muhammad Yamin pertama usulan tertulisnya kemudian usulan dasar negara oleh Supomo yang pertama persatuan kekeluargaan keseimbangan lahir dan batin musyawarah serta keadilan rakyat sedangkan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia internasionalisme dan perikemanusiaan mufakat atau demokrasi kesejahteraan sosial dan yang kelima ketuhanan yang maha esa lima prinsip dasar negara Soekarno mengusulkan agar kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila kemudian Beliau mengusulkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa atau filosofis atau Weltanschaung ini bahasa Weltanschaung itu bahasa belah kalau tidak salah nah jadi kemudian dasar negara itu disahkan dalam sebuah piagam yang bernama piagam Jakarta ini ada yang sedikit berbeda yaitu di sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya jadi ini agak berbeda dengan sila pertama Pancasila saat ini kemudian Pancasila pada masa Orde Lama jadi rumusan Pancasila di pembukaan UDS 1945 sempat dinyatakan tidak berlaku ketika penggunaan UDS Republik Indonesia Serikat namun berlaku kembali pada penggunaan UDS 1950 dan tidak mengalami perubahan redaksionalnya meski memiliki perbedaan oh maaf ini seharusnya memiliki perbedaan secara redaksional namun secara substansial rumusan Pancasila di UDS 1945 UDRIS dan UDS 1950 memiliki substansi yang sama jadi memang ada sedikit perubahan ya perubahan redaksional atau penulisan atau pengucapan dari Pancasila namun substansinya tetap sama pada awal 1950-an muncul inisiatif untuk melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila kemudian muncul dua kubu yang menginiasi interpretasi tersebut yang pertama yaitu menganggap bahwa Pancasila ditempatkan lebih dari sekadar kompromi politik atau kontrak sosial sehingga Pancasila dianggap sebagai filsafat sosial interpretasi ini terinspirasi dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian kubu kedua menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik atau kontrak sosial dasar dasar argumen dari hasil sidang BPUPKI dan BPKI yang memunculkan kompromi politik antara golongan nasionalis sekuler dengan nasionalis islam mengenai dasar negara jadi yang kedua ini menganggap posisi Pancasila itu sebagai kompromi politik atau kontrak sosial saja tidak sebagai dasar tidak sebagai filsafat sosial kemudian Pancasila pada masa orde lama karena waktu itu konstituansi konstituansi dibubarkan karena gagal untuk menyusun UUD yang baru maka presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran konstituansi UUD 1945 kembali berlaku dan pembubaran MPRS keluarnya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 menutup demokrasi liberal Indonesia konstituansi menemui jalan buntu sehingga presiden turun tangan dengan menggalkan dirikit presiden nah kita lanjut ke pada masa orde baru jadi setelah presiden Soekarno mundur dari jabatannya sebagai presiden dengan diwarnai proses atau peristiwa revolusi G30S kemudian diangkatlah presiden Soehartal jadi pada tanggal 1 Juni 1967 Presiden Soeharto menetapkan hari kebangkitan Pancasila jadi Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalim ujian zaman dan makin bulat dekat kita untuk mempertahankan Pancasila Pancasila harus diamalkan nah kemudian Soeharto juga menekankan bahwa Pancasila ini harus digunakan sebagai pegangan hidup bangsa jika ada pihak-pihak yang mengganti merubah atau menyimpang dari Pancasila pasti atau harus digagalkan kemudian tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan tab MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang P4 yaitu perdoman penghajatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Placa Pancakarsa jadi zaman dulu itu ada semacam penataran P4 dan dalam penataran tersebut pesertanya itu diajarkan bagaimana untuk mengamalkan Pancasila bagaimana mengaktualisatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kemudian Pancasila pada tahun 1982 Orde Baru menjalankan asas tunggal dimana setiap parper harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa dengan semakin terbukanya informasi dunia dan pengaruh luar masuk Indonesia demokrasi semakin santer mengkritik praktik pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter korupsi dan manipulasi politik sekaligus mengkritik praktik Pancasila tapi kondisi ini bertahan sampai lansirnya Presiden Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 jadi ketika Presiden Soekarno mundur dari jabatan sebagai Presiden kemudian kita masuk pada masa reformasi waktu itu banyak orang yang semacam trauma atau takut dengan penyidikan Pancasila karena pada masa Orde Baru seolah Pancasila ini dijadikan alat penegakan moral yang tidak benar pada masa reformasi ini pemerintah mencoba untuk mengembalikan ruh-ruh Pancasila tersebut jadi bagaimana meletakkan Pancasila sebagai dasar negara yang legitimit kemudian dalam bidang politik terjadi disorientasi politik kebangsaan seluruh aktivitas politik seolah-olah yang tertuju pada kepentingan kelompok atau golongan ini kan tentu saja jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila kemudian dengan tab MPR nomor 18 garis 9 MPR garis 9 1998 mengatakan di pasal satunya yaitu Pancasila sebagaimana termasuk dalam pembukaan 1945 adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan dengan konsisten selain tab MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan tegas UURI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UD 1945 Alenia keempat kalian pasti sudah apal apa itu Alenia keempat isinya seperti apa salah satu kebijakan nasional jalanan dan semangat melestarian Pancasila di kalangan mahasiswa pasal 35 UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama Pancasila keluarga negara dan bahasa Indonesia jadi pendidikan Pancasila kalian yang kalian ikuti saat ini di kampus ini merupakan salah satu produk hukum atau produk politik agar bagaimana Pancasila itu diamalkan dihayati kemudian diaktualisasikan nilainya dan kedupan kalian sehari-hari begitu saja perjalanan sejarah Pancasila secara singkat mulai dari zaman kerajaan kemudian zaman prakemerdekaan kemerdekaan hingga zaman orde lama orde berdan sekarang pada masa reformasi baik begitu saja mari kita diskusi di grup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh